Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sore hari ini kami dengan Prof. Anthony Budiawan dan Bapak Dr. Marwan Batubara berkesempatan bersilaturahmi kepada keluarga saudara kita Pak Desmon dan kita ketemu pada kesempatan ini di tempat biasa kita bertemu dengan Pak Desmon melakukan acara bersama ini kita dengan istri beliau, Bu Nining Desmon dan ini dua putera putrinya satu putrinya beliau Mbak Nisa yang sedang menempuh kuliah di Australia, di Melbourne dan Alhamdulillah beliau berkesempatan sebelum beliau meninggal beliau mendampingi Pak Desmon kemudian satu putranya namanya Mas Dijas sedang berkuliah di di Trisakti dan dulu sempat kuliah di Inggris tapi karena keadaan kondisi kesehatan Pak Desmon maka beliau ngalah untuk kembali mengambil tempat jalur di Trisakti kita berbahagia sempat berbincang-bincang luar biasa ternyata ternyata beliau putera dan putrinya berdua ini ada keinginan untuk menekuni sebagaimana profesi Bapaknya seorang politikus seorang pejuang hukum dan sempat sering berbincang-bincang dengan beliau mungkin sedikit lah sepatah dua patah kata tentang apa yang terkesan bagi Bapaknya ya mungkin dari Mbak Mbak Anissa ya itu perkenalan seputar nama dan apa yang bisa disampaikan silahkan caleg ya iya iya nama saya Anissa saya merupakan potri sulung dari Bapak Desmon saya insya Allah akan menjadi calon Nagis Latin dari Pakai Caligra untuk berpen dan berbincang Bapak saya sangat baik Bapak saya yang Bapak saya tenang percaya Bapak saya adalah orang yang sangat fokal berani dan sangat berintegritas selain itu sebagai seorang anak beliau adalah seorang yang sangat penyayang tentunya dan juga seseorang yang mengajarkan begitu banyak pelajaran kehidupan untuk saya dan juga adik saya beliau dan nama saya mengajarkan begitu banyak hal yang mendapat saya dan adik saya pelajari dalam kehidupan hari-hari untuk short term maupun longer oleh karena itu saya dan adik saya dan ibu saya tentunya sangat merasa kehilangan sosok yang sosok kepala keluarga itu saja terima kasih mungkin mas sejarah silakan kalau dari saya sebagai anak kedua dari Bapak Desmond Junaidi Mahesa dan Ibu Nurnaningsih Mahesa sih merasa kehilangan akan omongan-omongan papa nasihat papa yang sehari-hari kami dengar seperti yang kita sebagai anak harus bisa sukses jangan pernah capek jangan pernah mengeluh papa itu selalu menengahkan itu ke saya ke mama sama ke kakak bahwa kalau kita mau sukses ya kita cari sukses saja jangan pernah mengeluh jangan pernah capek sama hal yang saya ingat selain itu adalah papa selalu mengajarkan saya kalau selalu untuk menjadi berani kalau kita merasa kita itu benar dan nyatanya kita benar jangan pernah kita takut untuk tunduk sama orang lain itu saja sih poin penting yang saya dapatkan dari papa saya yang selalu saya ingat terima kasih masih jahat ibu insyaallah bukan ibu dan anak-anak anak saja yang merasa kehilangan kita teman-teman yang tengah melakukan perjuangan sama beliau luar biasa betapa luar biasanya dukungan-dukungan pada perjuangan pada pembelaan-pembelaan orang-orang yang tertindas ini bisa sedang terukap semua banyak orang banyak mengatakan kepada kita kepingin bikin apa namanya kopi turun ini tentang beliau mungkin sedikit apa apa yang terkesan dan ibu juga merasa ada sesuatu yang belum selesai dari cita-cita beliau itu insyaallah kita tetap disyalahkan silahkan ibu saya sebagai istri dari mendiang suami saya berterima kasih atas apresiasi yang telah diberikan oleh para sahabat perjuangan kenapa saya sebutkan sebagai para sahabat perjuangan memang suami saya punya keinginan bagaimana caranya membuat masyarakat sekitar lebih hidup lebih bahagia lebih sejahtera demokrasi harus ditegakkan keadilan harus ditegakkan dari segala sisi bisa kita lihat mungkin dari Progmarwan Prog Budiawan itu dari sisi ekonomi kebijakan-kebijakan ekonomi suami saya dari kebijakan politik dan hukum bagaimana saling support bahwa ekonomi tidak bisa jalan sendiri tanpa adanya iringan atau perlindungan dari hukum demikian juga hukum tidak bisa diri sendiri tanpa support dari ekonomi jadi ekonomi dan hukum itu saling mendampingi untuk membentuk masyarakat madani masyarakat yang sejahtera itu kenapa belakangan ini intens bapak-bapak dengan almarhum yang suami saya berdiskusi bercentrama bertukar pikiran sampai akhirnya terbentuk satu buku satu buku kolaborasi antara kritik ekonomi dan kritik hukum politik dan itu yang harus kita gaungkan pemikiran-pemikiran almarhum ada niatan kita untuk kemudian membuat diskusi bedah buku di kampus-kampus kita akan lakukan niat-niat luhur itu agar apa yang menjadi pemikiran dari bapak-bapak dan benih yang almarhum suami saya bisa disampaikan kepada Pak satu hal yang saya lihat dari suami saya beliau selalu berbuat 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 untuk orang lain bukan hanya untuk keluarga saja berbuat memberi tanpa pangri mengasihi tanpa pilih kasih entah itu beda agama beda ras atau apapun itu suami saya selalu berusaha untuk memberi dan beri terima kasih sebelum terakhiri karena ada Pak Marwan sama Pak Anton ini sepatah dua patah kata saja mungkin kesan terhadap Pak Desmond ya terima kasih Om Lim kalau saya mungkin sedikit menyampaikan tentang sikap dan idealisme Pak Desmond di dunia belantara perpolitikan Indonesia yang banyak ranjau banyak hambatan banyak mungkin apa namanya pelanggaran atau yang sifatnya itu tidak sesuai konstitusi beliau itu bisa berjalan meniti apa tanpa harus mengorbankan idealisme nah saya kira itu sangat penting bahwa di tengah belantara yang sedemikian bermasalah tadi beliau masih bisa menyampaikan suara aspirasi atau sikap politik yang saya kira ini meskipun mungkin belum terungkap selama ini ke publik secara nyata tapi dalam buku yang sudah ditulis itu kita bisa membaca dan memahami dan untuk itu saya kira kita perlu bagaimana apa yang menjadi gagasan dan sikap tadi bisa kita sampaikan kepada publik melalui buku itu dan mudah-mudahan nanti ini bisa dapat dukungan termasuk juga dari Pak Antoni yang bersama-sama Pak Desmond menulis buku itu saya kira itu mungkin saya menilai saya menilai beliau ini adalah demokrasi jati jadi benar-benar membela untuk kepentingan masyarakat luas tidak segan-segan mengkritisi tadi sudah dikatakan ya Mas Hijab Mas Hijab bahwa kalau yang salah katakan salah meskipun beliau itu ada di dalam lingkaran kekuasaan jadi beliau tetap menyuarakan sesuatu kebenaran yang untuk kepentingan masyarakat luas bukan hanya kalau kita lihat sekarang politisi yang sekarang ada kebanyakan adalah menjilat kepada kekuasaan ini jauh dari itu dan saya rasa kalau kita lihat bukannya hanya segelintir orang saya rasa tidak dapat dihitung oleh jari dan saya belum menemukan siapa lagi yang bisa bersikap seperti Abang Desmond ini saya rasa demikian jadi kita harus apresiasi sekali dan kita sangat kehilangan dengan pemikiran-pemikirannya dengan sebagai kawan dan sebagai negarawan terima kasih baik saudara semua orang bisa bicara tentang Bapak Desmond Maisa karena beliau itu bukan saja terkenal di akhir-akhir sejak tahun 90-an bagaimana perjuangannya bagaimana kebaikannya terhadap pengorbanan tadi disaksikan juga apa yang disampaikan oleh Ibu Lining sebagai istri bagaimana keras keinginan baik beliau dan sekarang Pak Desmond sudah tiada tetapi insyaallah dengan tiadanya beliau kita meneruskan keinginannya karyanya tulisannya beliau masih bisa mencetak amal-amal sholah itu dan semoga bila ada manfaat insyaallah kita juga termasuk orang-orang yang bersimpati untuk tetap mengambil pemikiran-pemikiran beliau dalam perjuangan kepada orang kecil dan terima kasih saudara sekalian dan kita senang bertemu dengan Ibu Nining dengan Mas Ijaz dengan Mbak Nisa pada sore hari ini insyaallah kita akan lanjut terhadap perjuangan-perjuangan Pak Desmond Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh